Selain Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, kehadiran vaksin produksi lokal di tengah kekhawatiran kekurangan pasokan juga telah dikonfirmasi oleh dua farmasi periset vaksin COVID-19 utama di Taiwan. Medigen Vaksin Biologics Corp membuktikan uji klinis tahap 2 telah diselesaikan dan penyimpanan produk jadi sudah dimulai, sementara permohonan Otorisasi Penggunaan Darurat atau EUA direncanakan diajukan pada Administrasi Obat dan Makanan FDA pada bulan Juni. Kalau segalanya berjalan lancar, penyuntikan bisa dimulai awal Juli. United Biomedical sementara itu berencana mengajukan laporan hasil uji klinis tahap 2 pada FDA sekitar pertengahan Juni dan setelah meraih izin EUA pada Juli akan meluncurkan penyuntikan pada Agustus. Pihak farmasi juga mengonfirmasi disebabkan lonjakan kasus lokal, ada kemungkinan uji klinis tahap 3 yang direncanakan dilaksanakan di India akan dilangsungkan di Taiwan. Vaksin yang dikembangkan kedua farmasi tersebut sama-sama tergolong kelas protein rekombinan. Keunggulannya adalah bahannya sederhana, keamanannya tinggi. Namun daya perlindungan dan efek samping vaksin belum diumumkan. Dalam waktu dekat, daya produksi vaksin Medigen akan secara bertahap naik menjadi 3 juta dosis dan melalui kerjasama dengan Ergenics akan ditingkatkan lagi menjadi 10 juta dosis per tahun di masa depan. Sedangkan daya produksi vaksin United diperkirakan mencapai 10 juta dosis per kelompok, maksimum 100 juta dosis per tahun. Tampaknya di masa depan, kuantitas tidak akan menjadi masalah vaksinasi COVID-19 di Taiwan.